Kena ini yang menurut kami sangat rawan dari aspek pemurtadanya. Ada program-program pemurtadan yang kemudian Maaf kelihatan, ada orang kelihatan bisa di sini. Di Jawa Barat, di Jawa Barat dari data 2 tahun, eh 2 asiris tahun 2010-2014 Didapatkan jumlah pemuluk Islamnya menurun, bahkan dari 41,763 juta menjadi 40,907 juta. Kristen turun juga, 779272 menjadi 47827, tetapi Katolik meningkat dari 2875 menjadi 2,178 juta. Ini Katolik di Jawa Barat sangat cepat meningkat. Ini bukan data lama, data baru. Data selama 2010 dan 2014. Nah, kita memenaksir berapa orang yang murtad di Jawa Barat. Kita lakukan dua pendekatan. Pertama, asumsinya Jawa Barat meningkat populasi per tahun 1,56%. Maka, tahun 2014, kalau dengan 2010 naik 1,56%, harusnya 2014 diperkirakan mencapai 44,43 juta. Faktanya, di Jawa Barat yang Muslim hanya 40,907 juta. Artinya, terjadi pemurtatan sebanyak 3,523 juta selama 4 tahun. Atau per tahun sekitar 891 ribu orang murtad di Jawa Barat. Ini luar biasa. 0,9 juta yang murtad di Jawa Barat. Tapi, ini tas yang pertama. Tas yang kedua, menggunakan pendekatan Muslim menurun sebanyak 896 orang ribu, Kristen menurun sebanyak 300 ribu orang, Katolik naik 1,9 juta orang. Maka, diperkirakan yang murtad, 856 ribu orang selama 4 tahun, jadi dibagi 4 sama dengan 14 ribu orang. Jadi, kita ambil angka dua angka. Angka pertama diperkirakan dengan taksiran tinggi, 881 ribu orang murtad. Angka rendahnya, 215 ribu orang. Jadi, kita tidak bisa naksirkan angka yang tepat berapa. Tapi, kalau kita ambil dua angka yang kita ratakan saja, maka diperkirakan Jawa Barat, mengalami pemurtadan setengah juta. Setengah juta orang, tiap tahun, selama tahun 2015, itu murtad di Jawa Barat. Nah, ini luar biasa. Saya sudah disini sambil bergetar. Karena luar biasa, angka ini besar sekali. Dan itu menjadi milah yang sangat potensial dan kuat agamanya. Itu di provinsi Jawa Barat. Yang kedua, Sumatera Barat. Sumatera Barat, terjadi perubahan jumlah pemula Islam yang meningkat. Tetapi, yang agama lain juga meningkat. Nah, makanya, perakhiran pertama, diperkirakan di Sumatera Barat, terjadi 14 ribu orang murtad dalam 4 tahun. Atau setiap tahun, hampir 4 ribu orang. 4 ribu orang di Sumatera Barat berpindah agama. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor. 546 ribu orang selama 4 tahun. Kabupaten Bogor. Yang kita mesti perhatikan, Kabupaten Bogor. Ini wilayah-wilayah yang sangat subur. Di antaranya adalah Puncak dan... Ya, kedua... Kedua... Kota Bandung. Kota Bandung. 533,9 ribu orang murtad selama 4 tahun. Nah, berikutnya nomor tiganya terjadi di Kota Bekasi. Kabupaten Bekasi, maaf. Kabupaten Bekasi. 491 ribu. Kabupaten Bekasi. Nah, berikutnya... Kabupaten Bandung. 352 ribu. Dan berikutnya lagi terjadi di Kota Bekasi. 373 ribu orang. Dan selanjutnya adalah Kota Depok. Jadi, setidaknya ada 6 kota yang diwaspadi di Jawa Barat. Pertama, Kabupaten Bogor. Kedua, Kabupaten Bandung. Kabupaten Bekasi. Kota Bandung. Kota Bekasi. Dan Kota Depok. Ini yang menunjukkan selama 4 tahun ini terjadi banyak pemurtadan. Dan memang faktanya, ya, bisa kita lihat, mereka agresif. Masuk dalam tahun 2010, mereka mengadakan kegiatan mahanem di Bekasi yang kemudian dibuktikan oleh Citi Jones. Bahwa ini karena agresifitasnya Kristen di Kota Bekasi. Terima kasih.